Intro Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred sempat menunjukkan gelagat aneh sebelum meninggalkan rumah dan ditemukan tewas di pinggir rel kereta api Keanehan itu diungkapkan oleh petugas security bernama Andi yang menceritakan detik-detik AKBP Budi meninggalkan kediamannya Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur itu meninggalkan rumahnya lebih pagi dari biasanya Diketahui AKBP Budi Alfred tinggal di Kompleks Kavana Jalan Kenanga, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Andi menyebut tidak biasanya AKBP Budi meninggalkan rumahnya pukul 5 waktu Indonesia Barat dan mengajak keponakannya Sebelum meninggalkan kompleks perumahannya, AKBP Budi mengaku hendak pergi ke Mapolres Metro Jakarta Timur Hal itu aneh menurut Andi sebab selama ini AKBP Budi kerap berangkat ke kantor lebih siang Berselang satu jam, giliran sang istri yang meninggalkan rumah menuju Semarang, Jawa Tengah untuk mengatarkan anaknya yang mengambil pendidikan ke polisian Gelagat aneh pun juga ditunjukkan AKBP Budi ketika sudah sampai di Mapolres Metro Jakarta Timur Berdasarkan keterangan pamannya, AKBP Budi sempat menerima telpon dari seseorang misterius sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat Anehnya, setelah mendapat telpon itu, oknum polisi itu meninggalkan Mapolres dengan menggunakan taksi online Padahal kala itu dirinya membawa mobil pribadi bersama keponakannya Diketahui AKBP Budi ditemukan tewas di perlintasan kereta api di Jatinegara Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat Saat ditemukan meninggal dunia, korban memakai sepatu dan memakai pakaian dinas lengkap Sebelum ditemukan tewas, AKBP Budi digabarkan baru saja menjalani operasi batu empedu Untuk berita selengkapnya, pemirsa Bankapos bisa langsung cek di bankapos.com dan pos beli turut ko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!